Kematian adalah satu-satunya hal yang pasti datang dalam hidup kita, tetapi kita menganggapnya kecil dan sering melupakannya. Pada saat kematian itu datang, barulah kita menangis karena kita telah lupa belajar selama hidup. Om Swastiastu, Setelah berkeliling di kompleks Pura Agong Besakih dalam episode Live Report Hindu Times beberapa waktu lalu, kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke Besakih. Yang membuat kami terperangah adalah kabar yang beredar bahwa salah satu pura kuno nan penting di kawasan Besakih telah dibongkar dan dipindahkan karena proyek lahan parkir besar. Pura itu bernama Pura Titigonggang, yang sempat viral di Jagad Maya. Seperti ngapa sesungguhnya pura ini dalam kawasan Suci Besakih? Mengapa pura ini didirikan di jalur sungai kuno dan apa petunjuk yang bisa kita ambil dari keberadaan pura ini? Om Swastiastu, Proyek penataan kawasan Suci Pura Besakih telah dimulai. Dan Sobat Hindu Times, sekarang di depan saya adalah proyek yang setengah berlangsung. Dan di belakang saya adalah sebuah pura yang dalam tanda kutip dipindahkan atau digusur dari tempatnya yang semula, yang bernama Pura Titigonggang. Kita tidak tahu apakah nasib pura ini akan digusur selama-lamanya di tempat yang baru ini, atau akan dikembalikan di tempat semula. Yang jelas dalam live report kali ini, kita akan menelusuri bahwa sesungguhnya keberadaan Pura Titigonggang di tempatnya semula, tidak hanya terkait dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi mitigasi bencana. Mari kita ikuti live report ini. Pura Titigonggang terletak di sisi jalan di jalur kanan menuju Pura Besakih. Ada dua jalur menuju ke depan Pura, yakni melalui jalur kiri yang berakhir di bagian sisi Pura, dan jalur kanan yang berumara tepat di depan Pura. Setelah banyak kabar simpang siur tentang penggusuran Pura itu karena proyek lahan parkir, kami ingin menelusuri sebenarnya, dan sekaligus ingin mencari jejak makna keberadaan Pura itu bagi Besakih, Bali, dan dunia. Proyek penataan kawasan suci Pura Besakih telah dimulai pada pertengahan Agustus 2021 lalu. Proyek yang menelan biaya APBN sebesar 387 miliar rupiah ini bertujuan menata bangunan dan utilitas dalam rangka pelindungan kawasan Pura Agung Besakih. Bangunan dan fasilitas yang akan dibangun berupa lahan parkir dan gedung parkir bertingkat, basement, dan penataan kiosk pedagang. Menurut pemerintah, proyek besar ini akan rampung pada akhir 2022 mendatang. Yang menjadi sorotan saat pembukaan proyek ini adalah adanya pemindahan atau relokasi salah satu Pura Tua di jalur menuju Pura Agung Besakih. Pura ini bernama Pura Titik Gonggang, yang lokasinya jika diamati sekilas memang tidak begitu strategis dan mencolok. Ukuran Pura ini pun tidak besar. Anda mungkin belum pernah datang ke Pura ini. Apabila diamati, lokasi Pura ini berada di tepi sungai presipitasi kuno yang kemungkinan pernah dilalui oleh banjir lahar. Sungai presipitasi adalah sungai non-permanen yang hanya muncul tatkala musim hujan. Ciri-cirinya adalah tumbuhnya hutan bambu dan tetumbuhan semang tinggi dengan batang berongga. Sungai presipitasi ini membawa banyak material vulkanik dan lama-kelamaan mengendap menjadi endapan pasir dan sedimen. Jejak sungai presipitasi ini bisa terlihat jelas dari homogenitas tumbuhannya dan jalur lekukan batuan sedimen yang digerus oleh sungai tersebut. Pembangunan yang menelan biaya Rp387 miliar ini rencananya akan rampung dalam waktu sekitar 2 tahun, Sobat Hindu Times. Jadi pembangunan ini akan terdiri atas lahan parkir sebanyak 5 lantai, kemudian ada anjang sana juga, dan juga kiosk-kiosk yang akan dibangun dan ditatah. Namun Sobat Hindu Times, mengapa kita akan melakukan live report ini kali ini? Karena ini adalah sebuah pewarisan budaya yang harus kita ketahui bersama. Apabila nantinya pura ini akan digusur atau dipindahkan sekitar 300 meter dari tempat semula, maka ada satu kepingan budaya yang hilang, yaitu budaya mitigasi bencana pada masa lampau. Nah, dalam live report kita kali ini, kita akan melihat kebudayaan di Bali, di kawasan-kawasan tertentu, yang memiliki filsafat titik gonggang. Apa sesungguhnya makna filsafat ini dari segi mitigasi bencana dan juga dari segi geologi? Kita akan ikuti terus. Beruntung kami sempat berbincang melalui saluran telepon dengan Bendesa Besakih. Beliau menjawab keingin tahuan kami mengenai bagaimana masa depan pura titik gonggang. Jawaban beliau sekaligus menjadi penampik dari banyak isu yang beredar mengenai status pura ini setelah direlokasi. Berikut pemaparan beliau. Baitannya penangkat pelikung kawasan beragung sebagi yang dianggarkan oleh APBN ini sama sekali tidak ada menyentuh di periangan anggaran APBN. Ini adik. Halo? Ampun. Ampun, ampun. Tidak menyentuh dari periangan kalau memakai anggaran APBN itu satu. Kalau ring titik gonggang, kaitan ring titik gonggang diketik yang matur karena kawasannya tidak tersentuh daripada anggaran APBN titik gonggang itu murni pakai anggaran APBN. Ampun. Dan pura ditik gonggang tanggal 22 Jun tahun 2021 karena di proyek anggaran APBN ini sudah mulai penggarangan proyek itu soalnya talam beragal dan sebagainya. Sudah. Lebih awal pura ditik gonggang itu dibuatkan perayungan atau penyecer. ngecerlah itu di hulu karena akan ada perehatan daripada titik gonggang itu. Ternyata pura titik gonggang hanya dipindahkan ke bagian hulu untuk sementara waktu, bukan digusur secara permanen. Setelah proyek gedung parkir selesai, pura ini akan dibangun kembali di lokasi yang sama dan dibiayai oleh anggaran pemerintah Provinsi Bali. Hindu Times Channel kini memiliki fitur join member. Dengan mengklik join member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara tiga fitur member kami, yakni kanista, madiyama, dan utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Meskipun kami telah mendapatkan jawaban yang melagakan mengenai masa depan pura itu, kami tidak berhenti sampai di sana. Karena itu adalah kali pertamanya kami berkunjung dan bersembahyang di pura Titigonggang, kami jadi ingin tahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur kita, sehingga mendirikan pura di jalur sungai dengan nama Titigonggang. Menurut asal katanya, Titigonggang berarti jembatan yang goyah. Istilah ini terdapat dalam berbagai cerita rakyat dan juga naskah lontar, terutama lontar putru saji terpana. Dalam berbagai sumber lain, Titigonggang juga dikenal dengan istilah Titigugalagil. Menurut kitab suciweda Garuda Purana, sebagaimana yang disadur pula dalam naskah-naskah ritual kematian di Bali, jembatan goyah ini adalah jalur yang menghubungkan antara alam manusia atau alam fisik dengan alam sesudah mati. Bahkan dalam agama-agama lain, terdapat pula urayan mengenai jembatan seukuran rambut manusia yang mengantar seseorang menuju surga. Apabila dia jatuh dari jembatan itu, dia akan berakhir di neraka. Jika selama hidupnya, seseorang menegakkan prinsip kebajikan, yakin pada petunjuk kitab suci dan orang suci, serta tidak melakukan perbuatan tercelah, maka dia akan dengan mudah melewati jembatan ini. Namun apabila semasa hidupnya seseorang gemar menghumbar nafsu, loba, dan angkara murka, maka dia akan kesulitan melewati jembatan ini, karena jembatan ini sangat kecil dan selalu goyah. Secara filsafat, keberadaan pura titik gonggang ini menjadi monumen sakral yang kecil, kelihatan tak berarti, dan kadang dilupakan orang. Ini mirip dengan kematian. Kematian adalah satu-satunya hal yang pasti datang dalam hidup kita, tetapi kita menganggapnya kecil dan sering melupakannya. Pada saat kematian itu datang, barulah kita menangis karena kita telah lupa belajar selama hidup. Kita telah lupa belajar bagaimana membawa diri. Kita lupa mengisi nurani dan jiwa kita dengan bekal yang kekal. Pura titik gonggang yang kelihatannya kecil dan tua ini, memberi kita makna yang dalam tentang kematian, sebab pura ini sangat terkait dengan pura dalam puri yang konon menjadi gerbang antara bumi manusia dan dunia setelah mati. Selama hidup kita sering lupa bahwa hidup kita sementara. Kematian bisa datang kapan saja. Kematian datang seperti pencuri. Tak pernah kematian itu memberitahu kita kapan dia akan datang dan memisahkan kita dengan segala hal yang kita sayangi. Menyakitkan memang, namun itulah satu-satunya kepastian dalam hidup kita. Kita menyepelekannya dan menyianyakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kita bertengkar hanya demi jabatan, harta, dan lawan jenis. Kita memfitnah, membunuh, dan menipu sesama tanpa belajar menyadari bahwa tujuan kita dilahirkan adalah untuk menyadari bahwa kita sedang menderita. Sekaya apapun Anda, sepandai apapun Anda, atau setinggi apapun posisi Anda, kematian akan memisahkan Anda dengan semua itu. Dan disanalah Anda akan bersedih. Memang menurut Kitab Suci Weda dan para orang suci, kesedihan yang paling dalam adalah rasa sedih akibat berpisah. Karena itulah sebuah titi atau jembatan adalah lambang betapa rapuhnya hidup kita di dunia yang fana ini. Kita mengejar banyak hal di dunia ini, namun kita lupa belajar agar bersiap menghadapi perpisahan yang paling akhir. Tak kala tiba waktunya kita melewati titi ugal agil, yang adalah pemisah antara hidup dan hidup sesudah mati. Siapkah kita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!